Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat kembali bersama saya, Guru Kenara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 23 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, rencana PT Komuter Line menerapkan kartu multitrip di 10 stasiun Jabodetabek menuai protes Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Protes itu dilayangkan lantaran kebijakan tersebut dinilai tidak adil Pasalnya, konsumen dengan tiket harian harus mengeluarkan uang minimal 30 ribu rupiah untuk membeli kartu multitrip Sementara masih banyak pengguna lepas KRL yang tidak membutuhkan kartu multitrip karena hanya sekali-kali saja menggunakan KRL Berita selanjutnya, berita kriminal Polisi menangkap Ustadz Gadungan di Bekasi yang mengaku mampu menggandakan uang Penangkapan dilakukan setelah aksi Ustadz Gadungan tersebut viral di media sosial Saat melancarkan aksinya menggandakan uang, pria itu sebelumnya melakukan ritual dengan mengotak-ngatik benda di dalam kotak Di dalam kotak itu terlihat ada tisu atau kertas, kotak, cermin, jenglot, dan barang lainnya Lantai setelah itu, kotak yang tadinya kosong langsung penuh dengan uang kecahan 100 ribu rupiah Berita utama lainnya yang menjadi sorotan pos kota di edisi kali ini yaitu Angin, puting beliung yang melanda depok Jawa Barat menyapu sebuah tenda hajatan warga Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka Sewaktu kejadian, para tamu termasuk pengantin dapat menyelamatkan diri keluar tenda Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.go.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narap Persada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih